Kemelut lembah hular jelit tiga. Sedangkan Ho Ang Lo juga tidak berdiam diri, karena dia telah membarungi dengan serangan tangan kanannya yang tunggal nu, dia telah menghantam dengan telapak tangannya. Penaga pukulan yang dilakukannya juga sangat kuat sekali, sehingga menimbulkan angin yang berkesyuran. Sin Chie waktu itu tengah mengelakkan sambaran Cheng Choua, dalam keadaan seperti itu, waktu dia tengah memiringkan tubuhnya, gempuran tangan kanan Ho Ang Lo telah tiba. Dengan demikian Sin Chie terpaksa menangkisnya, karena dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk berkelit. Tangkisan yang dilakukan oleh Sin Chie disertai dengan empat bagian tenaga dalamnya, bentrokan tangannya dengan tangan Ho Ang Lo sangat kuat sekali. Genting di mana Sin Chie menempatkan kakinya tergetar, karena kuatnya benturan tangannya dengan tangan Ho Ang Lo, di samping itu juga bunga-bunga salju yang semula telah menimbuni dan menutupi permukaan genting tersebut jadi rontok turun ke bawah. Tetapi Sin Chie sendiri jadi tercekat hatinya, karena dia waktu itu berdiri dengan tubuh miring sedangkan benturan tangannya dengan tangan Ho Ang Lo kuat sekali, sehioga kuda-kudanya yang memaneku Rao kuat pada saat itu telah tergempur. Tubuh Sin Chie bergoyang, hampir tergelincir, karena genting itu licin. Untung saja Sin Chie mahir mempergunakan pepian kuyeeng, iwekangnya sempumah dia cepat-cepat mengendalikan diri. Dengan gerakan cepat, tubuhnya berputar, dan tampaknya dia seperti juga akan rubuh. Tapi cepat sekali tubuhnya melesat, malah telah melompat naik ke genting yang lebih atas lagi. Di waktu itu nampak Sin Chie juga bukan hanya memperbaiki kuda-kuda kedua kakinya belaka karena dia telah membaragi dengan menggerakkan kedua tangannya, tahu-tahu dia telah menyerang Ho Ang Lo dengan dua jurus beruntun. Ho Ang Lo semula girang mehitat Sin Chie seperti tergelincir akan rubuh. Namun betapa terkejutnya setelah dia dapat kenyataan di mana tarmpak Sin Chie bukannya jatuh ke bawah, malah telah melompat naik membarengi dengan kedua tangannya itu bergerak melakukan penyerangan yang bebat padanya. Ho Ang Ye mengeluarkan seruan tertahan namun tangan kanannya yang tunggal itu bekerja cepat sekali. Dia bukan menangkis melainkan melontarkan belasan batang jarum beracun. Sin Chie mengerutkan alisnya, dia berpikir. Hem, nenek tua ini telengas sekali ia menarik pulang kedua tangannya, dia mengelakkan sambaran belasan batang jarum beracun yang menyambar ke perbagai jalan darah yang mematikan itu. Si Chie berhasil menehindarkan diri sebagian dari jarum-jarum itu. Karena empat batang jarum lainnya masih menyambar terus kepadanya. Eh tapi Sin Chie tidak menjadi gugup, dengan tangan kirinya ia mengibas, dari kibasan itu, bertamburan tenaga yang kuat, menyempok ke empat batang jarum terabut, jarum meluruk jatuh menancap di tanah yang berlapis salju. Hoang Lo melihat Sin Chie tengah menggerakkan tangannya mengibas, dia tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada, cepat bukan main dii mengeluarkan bentakan yang nyaring tangan kanannya itu meluncur menyerang lagi, dia ingin menghantam Tai Chong Hiat si pemda. Sin Chie waktu itu tak beriak kusungkan pula, dia mengerahkan enam bagian tenaga dalamnya, dengan jurus menerjang awan meraih remulan, tahu-tahu tangan kanannya telah diulurkan, dia telah berhasil menengkeram pergelangan tangan kanan si nenek tua si Ho itu. Hoang Lo mencelos hatinya, dia berusaha menarik pulang tangannya, tapi tenambat. Pergelangan tangan si nenek telah kena dicengkeram kuat sekali oleh Sin Chie. Kemuditin Sin Chie telah menghentaknya, dia menariknya dengan kuat. Tubuh Hoang Lo telah tertarik terhuyung maju beberapa langkah ke depannya. Waktu itu tah si nenek ruranya jadi nekat, dia membiarkan tubuhnya tertarik, tapi waktu tubuhnya itu maju, dia telah membarangi dengan jejakan kakinya, tubuhnya melompat, dia pun telah membalikan tangannya, memutar pergelangan tangannya, di mana kuku-kuku kelima jari tangannya itu cukup panjang dan runcing untuk menusuk pergelangan tangan Sin Chie, sehingga jika memang tangan Sin Chie kena ditusuk oleh jari tangan tersebut, niscaya akan membuat Sin Chie terkena bisayang. Sangat hebat, di mana setiap ujung kuku dari jari tangan Hoang Bo mengandung bisayang dapat bekerja cepat sekali. Sin Chie tidak mau membiarkan tangannya digores atau ditusuk oleh kuku-kuku jari si nenek, dia melepaskan e-e-kelannya, lalu membarangi menghantam pundak Sin Chie. Hoang Yo yang tengah kalap tak bisa mengelakkan lagi pukulan itu, karena jarak mereka sangat dekat, ia tengah penasaran karena tusukan kuku-kuku jari tangannya tak dapat mengenai tangan Sin Chie. Dengan telak pundaknya telah kena dihantan, tubuh Sin Chie telah terhuyung, dia limbung beberapa langkah, kemudian tergelincir, dan tubuhnya jatuh ke bawah genting. Hoang Yo berpoksai beberapa kali, dan hinggap di atas tanah dengan kedua kaki terlebih dulu. Dia kemudian membentak, Bocah, lain waktu aku tentu akan meminta pengajaranmu tanda seru dan berbareng dengan perkataannya itu, tangan kanan Sin Chie telah melontarkan sesuatu benda berbantuk bulat. San Chie yang menyadari bahwa lawannya ini pandai memergunakan racun dan juga memang licik, dia tak mau menyembok benda bulat itu namun belum lagi dia sempat menjejakan kakinya untuk menyingkir, tahu-tahu benda bulat itu telah meledak, mengeluarkan asap yang tebal dan asap itu harum Sin Chie mencelos hatinya, dia menduga tentunya asap itu adalah beracun. Tidak beraya lagi Sin Chie telah melompat beberapa tombak, kegenting di sampingnya. Sedangkan Hoang Yo mempergunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri dan ketika Sin Chie mengawasi sekirarnya, Hoang Yo telah meninggalkan tempai itu di mana dia tidak kembali ke kamarnya dulu. Sin Chie cepat-cepat menjauhi lagi, Karena asap yang berasal dari ledakan penda bulat itu sangat tebal dan juga hawa harum itu masih tercium oleh Sin Chie. Memang benda tersebut merupakan salah satu senjata rahasia yang diandalkan oleh orang-orang Go Tokau. Jika memang tengah menghadapi ancaman mara bahaya, di waktu itulah benda bulat tersebut dapat dipergunakan, karena benda itu mengandung bahan peledak di samping asap yang beracun. Jika memang lawan ingin mengejar, tentu akan terhalang oleh asap beracun itu. Dan jika lawan kurang cepat menghindarkan diri dari asap beracun itu, dia akan menghirup hawa udara yang mengandung racun. Dibandingkan dengan dulu, kini tampaknya Hoang Yo semakin ganas dan tangannya telengas sekali gumamnya dengan pikiran yang tidak tenang, karena sekarang setelah dia tahu bahwa Hoang Yo masih hidup, berarti ancaman bahaya yang tidak kecil selalu mengintai dan Hoang Yo jika berhasil menghimpun orang-orang Go Tokau, berarti kekacauan rimba persilatan tak bisa dicegah lagi. Sin Chie berlari-lari pulang ke rumah penginapannya. Ketika dia lewat di depan kamarnya Gio Khoa, dilihamiah pintu kamar tertutup rapat, dia segera masuk ke kamarnya sendiri karena menduga si gadis telah tidur. Waktu itu, Sin Chie tidak segera tidur, dia duduk memikirkan perihal sinenek tua Shi Ho tersebut. Sin Chie jadi teringat, bahwa dua bulan yang lain dia memang meninggalkan Helam tanpa ikut seratanya Cheng Cheng, yang telah jadi istrinya, dan juga Teksiu, muridnya. Kepada orang-orang gagah yang pernah ikut dengannya berdiam di pulau Helam tersebut, Sin Chie berpesan pada mereka agar menjaga Helam sebaik mungkin, sebab kemungkinan terjadinya urusan yang sangat besar dan mengancam keselamatan mereka bisa saja. Terjadi di semaharang waktu. Hal itu disebahkan telah sampainya berita pada Sin Chie mengenai pergerakan orang-orang Bu An Chiu yang berusaha untuk menerjang perbatasan guna merebut daratan Tionggoan. Justru keberangkatan Sin Chie meninggalkan Helam, dia mendengar soal di perbatasan itu, di mana ada banyak orang-orang Mongolia yang menerjang masuk ke daratan Tionggoan, terutarna di daoran pinggiran perbatasan. Di sana banyak sekali korban. Dan beberapa orang sahabat Sin Chie yang baru kembali dari Sitchong telah mengatakan, bahwa banyak orang-orang di sana yang menjadi korban dari keganasan bala tentara Mongolia. Terutama sekali terdapatnya lama-lama yang memiliki kepandayan tinggi, diperalat oleh pemerintah Mongolia agar mengacau daratan Tionggoan. Setelah dirundingkan dan minta izin dari Cheng Cheng, Sin Chie ingin pergi seorang diri untuk menyelidiki kebenaran dari berita itu. Walaupun Giamong telah memperlakukan mereka tidak baik dan membuat mereka tak puas namun kenyataannya mereka tidak bisa berpeluk tangan jika negeri mereka terancam serbuan dari luar itu. Begitulah, dengan seorang diri Sin Chie telah meninggalkan Helam, dia telah berkelana untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Apa yang didengarnya, memang benar-benar mengejutkan Sin Chie. Banyak orang-orang yang menceritakan kepada Sin Chie, bahwa lama-lama Merah dan Mongolia itu berbasil menyelusup ke dalam daratan Tionggoan. Umumnya dia memiliki kepandayan tinggi, dan juga mereka ada yang berhasil. Menyelusup di dalam bilangan daerah Kang Lam dan sekitarnya, daerah di selatan. Karena jika memang tentara Boan Chiu itu melancarkan penyerbuan, jelas selain mereka akan merebut daerah di utara, mereka pun akan segera merambat ke selatan, dari sana, dari Siang, Yang, barulah mereka menerobos masuk lebih dalam lagi untuk menguasai seluruh daratan Tionggoan. Banyak penduduk Tionggoan yang menjadi korban lama-lama itu mereka umumnya bertangan telengas dan bengis, di mana setiap penduduk yang tak menyukai mereka tentu akan dibinasakannya. Tentu saja Sin Chie yang mendengar hal itu menjadi gusar. Jika memang menuruti kata hatinya, dia ingin segera berangkat ke daerah perbatasan, guna melabrak orang-orang Mongolia tersebut. Tetapi akhirnya Sin Chie menahan diri, dia berpikir dengan tenung, dia sadar dirinya hanya seorang. Walaupun bagai martatangguhnya dia, toh tetap saja tidak banyak yang bisa dilakukannya. Sebab itulah Sin Chie akim dia membatalkan maksud keberangkatannya ke tapal batas. Dia akan kembali dulu ke Helem, untuk memberitahukan semua itu kepada sahabat-sahabatnya guna merundingkan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan Bin Giok Hoa, atau ketemu Hoang Yo yang belum meninggal. Memang dulu dia mencurigai Ngo Tokau mengadakan perserikatan dengan Go Sam Kui, dan dari katanya Ho Teksiu, muridnya yang dulu pernah menjadi Kau Jung Go Tokau tersebut mempergunakan namanya Ho Teksiu, maka diketahui memang Ngo Tokau memiliki hubungan yang ngerat dengan Go Sam Kui. Sekarang Ngo Tokau berada di tangan Ho Ang Yo, si nenek yang memang adatnya asaran tersebut telah berusaha untuk menghimpun orang-orang Ngo Tokau kembali. Maka Sin Chie khawatir kalau-kalau Ngo Tokau ini kembali mengadakan perserikatan dengan Go Sam Kui, sehingga bisa mendatangkan bencana yang tidak kecil buat keselamatan rakyat negeri, di mana Go Sam Kui merupakan pengkhianatan berdosa yang ingin membuka pintu buat mengundang tentara musuh yang diakui sebagai majikan itu. Ho Teksiu sendiri telah menceritakan, waktu dia memegang kekuasaan Dinger Go Tokau, dia hanya mementingkan kepandainya dan memupuk anggotanya untuk memiliki kepandain guna uantuk dapat menjagoi rimba persilatan. Namun Ho Ang Yo justru menghendaki lain. Dia yang tak dapat mendesial Ho Teksiu atau sekarang setelah menjadi murid Sin Chie bernama Ho Teksiu itu, untuk mengadakan kontak dan hubungan dengan Go Sam Kui. Sekarang pimpinan Ngo Tokau berada di tangan Ho Aukyo memang semula dia pernah ingin merebutnya kedudukan Kau Chung Go Tokau dari tangan Ho Teksiu, tapi gagal, dan sekarang karena Ho Teksiu memang mengundurkan diri, jelas Ho Ang Yo lebih mudah untuk menguasai semua anggota Ngo Tokau tersebut. Dengan sendirinya Ho Ang Yo pun akan meneruskan keingin maunya mengadakan hubungan dengan Go Sam Kui. Inilah berbahaya. Sampai menjelang Fajar Sin Chie tak bisa tidur, setelah hayam berkokok, barulah dia tertidur dan sebentar kemudian dia telah bangun. Setelah salin pakaian, Sin Chie menengoki Giyoko A. Si gadis si bin tersebut telah sembuh dan lincah seperti semula. Bahkan pagi itu bin Giyoko A tengah berada di ruang makan rumah penginapan itu. Ketika melihat Sin Chie, Giyoko A tetah menyambutnya dengan gembira, terima kasih alas pertolongan In Kok, karena aku benar-benar telah sehat kembali kata Giyoko A. Dan bagaimana tentang penyelidikan inkong terhadap diri nenek tua Si Ho itu? Sin Chie terdiam sejenak lalu dia berkata, dialah memang Ho Ang Yo dari Ngo Tokau, menjelaskan Sin Chie yang kemudianlah menceritakan apa yang dialaminya semalam. Bukan main terkesentnya Giyoko A waktu mendengar Ho Ang Yo kemungkinan besar bisa mengadakan hendungan dengan pihak Bo An Chie dan Gou Sam Kui. Inilah bukan urusan kecil, jika dibandingkan dengan urusan Bin Su Peh, inilah jauh lebih penting kata si gadis. Ya, aku pun segera akan kembali ke Helem, untuk memberi taliukan sahabat-sahabat mengenat persoalan ini sedangkan kau Nona, hari ini kesehatanmu telah pulih keseluruhannya, sehingga bisa kau melanjutkan perjalananmu dengan leluasa. Kau tentu ingin segera dapat menyelesaikan urusanmu untuk mencari Bin Supemu itu. Jika nanti engkau bertemu dengan Bin Supemu itu, tolongkah sampaikan salamku. Bin Giyoko A mengguk mengiakan. Sesungguhnya Giyoko A ingin ikut ke Helem namun Sin Chie telah menjelaskan bahwa persoalan yang telah dihadapi si gadis yaitu seseorang yang menyamar sehagai Bin Chu Ho A merupakan soal yang penting. Bahkan Sin Chie hendak menduga bahwa orang tersehut memang sengaja melakukan penyanderannya itu dia bermaksud untuk dapat menghimpun jago-jago golongan susat untuk menaacau Butong Pei. Dan Sin Chie pun mengemukukan dugaannya kemungkinan besar yang menyamar sebagai Bin Chu Ho A ialah kaki tangannya Gou Sam Kui atau orang Mongolia. Akhirnya Giyoko A telah menurut saja petunjuk Sin Chie, agar segera mencari Bin Chu Ho A dan menyampaikan hal itu padanya. Dan si gadis juga berulang kali menyampaikan terima kasihnya. Tetapi waktu Giyoko A ingin bingun berdiri, guna pergi ke kamarnya membereskan barang harangnya, di waktu itu dari luar rumah penginapan terdengar suara tertawa yang parau, saat itu terlihat melangkah dua orang lama merah. Hidung nuncung metu kebiru-biruan dan berwok. Kedua pendeta dari Mongolia itu masing-masing memiliki wajah yang bengis, tubuh mereka pun tinggi besar. Mereka melangkah dengan tindakan kaki yang lebar. Hati Bin Giyoko A tercekat. Dia tidak menyangka di tempat ini bisa muncul dua orang pendeta Mongoli tersebut. Sedangkan Sin Chie sendiri walaupun heran dan kaget, poh dia membawa sikapnya yang tetap tenang. Salah seorang kedua lama itu yang usianya lebih tua beberapa tahun dari lama yang seorangnya, telah menghampiri meja, dia menetuk meja itu keras sekali sambil panggilnya, pelayan. Suara dan logat itu kaku dia mempergunakan bahasa Han yang tidak lancar. Pelayan melihat kedua tamu asing yang demikian galak cepat-cepat menghampiri. Dia coba tersenyum sambil tanyanya, Tai Su ingin apa? Kami ingin memesan kamar kami ingin menginap di sini. Menyahuti kedua ihama itu hampir berbareng. Ada, silahkan Jiyoye berdua menunggu dulu. Sambil berkata, si pelayan telah mempersiapkan meja dengan dua kursinya untuk kedua lama tersebut. Kedua lama dari Mongolia tersebut tidak berkata apa-apa, mereka telah huduk dengan sikap yang angkuh. Meti mereka juga memandang sekeliling Waya dengan sorot yang tajam. Sedangkan si pelayan telah cepat-cepat pergi ke dalam guna merempersiapkan sebuah kamar. Lama yang usianya lebih tua dari kawannya, mungkin berusia 30 tahun lebih dia memiliki hidung yang mancung dengan bibir yang agak lebar. Sedangkan lama Yawuk seorangnya lagi yang berusia lebih muda mungkin baru berumur 28 tahun memiliki meta yang sipit naik di ujung alis, dan hidungnya mancung, sorot matanya jauh lebih tajam dari sinar meta lama yang seorangnya itu. Mereka mengawasi para tamu yang berada di tempat tersebut ketika mereka lihat Bin Giyokhos, lama yang usianya lebih muda telah menyeringai. Ha, ada seorang manis katanya dengan suara menggumam, sikapnya kurang ajar. Lama yang seorangnya menggerakkan tangannya yang diulapkan, rupanya dia memberikan isyarat agar kawannya itu tidak menimbulkan keonharan. Tapi lama yang muda itu tertawa cengar-cengir, dia seperti tidak memperdulikan peringatan kawannya itu. Matanya memandangi Giyokhoa dengan sikap yang kurang ajar. Giyokhoa hanya menunduk, dia tahu sikap lama itu. Bisiknya pada sinciye. Kedua lama ini kurang ajar sekali, jika aku tidak dalam keadaan baru sembuh terluka racun sehingga tenaga siau muai belum pulih seluruhnya, tentu aku akan menghadiahkan mereka beberapa kali tempilingan. Sinciye tersenyum saja. Tetapi waktu itu lama yang berusia lebih muda itu telah melompat dari duduknya. Eh, apakah kau bilang rupanya dia memiliki pendengaran yang tajam, ia mendengar perkataan Giyokhoa. Sedangkan lama yang berusia lebih tua dari kawannya ini juga ikut serta mendengar bisikan Giyokhoa pada sinciye, dia telah memandang dengan sorot mata yang sangat bengis. Giyokhoa dia bagaikan tulit tak mendengar bentakan lam itu. Hal itu membuat lama jadi tambah sengit. Dia telah melangkah menghampiri meja sinciye dengan wajah yang bengis bentaknya, Hihaha nona manis, Apa yang kau biang tadi ingin menghadiahi tamparan kami berdua? Dia bicara dengan mempergunakan babasa hang yang kaku dan kasar. Giyokhoa melirik, kemudian sambil memperdengarkan tertawa dingin katanya, Siapa yang usil dengan urusan kalian? Aku sedang bicara dengan kawanku ini. Heheh, apakah kau anggap kami tak mendengar perkata Aumuta dikata lama itu dengan suara yang bengis, tapi sikap ceriwisnya itu masih juga menonjol sekali. Jika memang kau ingin menghadiahi kami tempilingan tentu malah membuat kami senang sekali, nah kau tempilinglah, nona manis. Giyokhoa jadi mendongkol melihat keku, rang ajaran si pendek tamu ngulia tersebut, dia bangun berdiri, katanya sengit, kau menggelindinglah pergi, jangan mengganggu ku sambil berkata begitu, tangan kiri Giyokhoa telah dorong dada si pendek ca. Lama itu berdiam diri saja dadanya dibiarkan terdorong tangan Giyokhoa. Namun tubuhnya itu tidak bergeming, walaupun Giyokhoa mendorongnya kuat sekali. Ayo kau doronglah yang lebih kuat, kata Lama itu sambil ketawa. Mengapa kau tak mengeluarkan tenagamu yang lebih besar lagi, nona manis? Bukan main mendongkolnya Giyokhoa dia juga penasaran, karena tadi sebenarnya dia telah mendorongnya cukup kuat, namun tubuh si Lama seperti juga perbentengan yang kokoh sekali, tak bergeming sedikit pun juga. Dengan mengempos semangatnya, Giyokhoa mendorong lagi, dan dorongannya kali ini memang sangat kuat. Justru waktu Giyokhoa mendorong kuat, Alama rupanya Ingyu mempermainkannya. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga dadanya itu jadi keras sekali dan licin. Ketika Giyokhoa mendorongnya kuat seperti dia mendorong sesuatu yang keras dan juga licin sekali, ketika dia menambahkan tenaganya, bukannya dia berhasil mendorong mundur si Lama, justru tangnya itu melejit disebahkan licinnya tubuh si pendeta. Akibat melejit, tubuh Giyokhoa jadi linglung, dia terhuyung dan langkah seperti menghampiri pendeta Mongolia itu seakan dia hendak menubruk si pendeta. Lama itu tertawa Girang Sambit berkata mengejek, Oh nona manis, aku tidak berani menerima pelukanmu. Muka Giyokhoa berubah merah, tapi justru kedua kakinya tidak memiliki kuda-kuda yang kuat, waktu itu tubuhnya tengah terhuyung. Ia berusaha untuk dapat menahan majunya kedua kakinya, tapi tidak berhasil. Di saat Hamnir Giyokhoa menubruk lama itu, Sim Chia yang sejak tadi memperhatikan tidak-tidak diam. Dia melompat, tangan katerannya mencekal iengan si gadis, dan ia menahan tubuh si gadis, di mana Giyokhoa ditariknya perlahan. Tapi itu sudah cukup, di mana tubuhnya tidak meluncur maju lebih jauh menubruk si lama. Giyokhoa berdiri dengan pipi berubah merah karena jengah, dan dia mendongkol sekali. Lama ini juga semulanya tengah kegirangan, namun melihat Sim Chia telah menologi Giyokhoa, sehingga Giyokhoa batal memeluknya, membuat dia jadi gusar. Kunyu kecil. Benerak lama itu dengan bahasa Han yang kaku dan kasar. Kau juga rupanya ingin coba-coba memberong tubuhku, heuk. Sim Chia angkat tangannya yang dirangkakan, dia menjura memberi hormat dengan bungkukan tubuhnya sedikir, dia pentelah berkata dengan sabar, Maaf, maaf Taisu, sesungguhnya siapa Taisu? Larna itu mencilak matanya, dia memperdengarkan tertawa dingin. Tak perlu kau mengetahui siapa kami berdua. Kau kunyu kecil mana ada gunanya untuk mengetahui siapa kami menyahuti lama itu dengan suara mendongkol, tapi lebih sabar dari tadi. Sim Chia tersenyum. Taisu, sesungguhnya Taisu datang ke Tionggoan ini untuk urusan agama Taisu atau untuk urusan lain? Tanya Sim Chia. Muka pendeta itu jadi bengis, dan galak, sekali pada Sim Chia. Kau tak perlu rewel, tahu lalu katanya kemudian, tetap memergunakan bahasa Han yang kaku. Hem, dengan demikian kau mencari penyakitmu seri diri jika memang kau ingin mengurusi diriku, tahukah kau apa yang mau kau terima? Sim Chia tersenyum. Tahu Taisu, sahutnya dengan pasti. Pendeta itu jadi tercengang. Tahu apa tanyanya dengan sikap tambah bengis, karena ia jadi tambah tidak senang. Hem, tentu aku akan dihajar oleh Taisu bukan kata Sim Chia. Akulah si kunyuk kecil yang dianggap oleh Taisu. Sebagai pengganggu bukan? Dan tentunya Taisu akan menghajarnya si kunyuk ini. Muka pendeta itu berubah. Jika kau tanya penyakit, ngapain kau tak cepat-cepat menyingkir bentaknya? Mengapa harus menyingkir? Memang aku telah mendengar cukup banyak, di mana lama-lama dari Mongolia telah berdatangan ke daratan Tionggoan, di antara mereka ada yang bertangan telengas, mengumbar keganasannya untuk mencelakai orang baik-baik. Hem, apakah salah seorang di antara mereka adalah Taisu? Muka lama itu berubah merah. Dia sangat mendongkol, dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis, tangan kirinya diulurkan untuk menjambak pundak Sim Chie. Tapi Sim Chie dapat bergerak gesit, dia tak membiarkan pundaknya dicengkeram oleh lama itu. Dia menurunkan pundaknya, tubuhnya dimiringkan, di mana cengkeraman lama itu telah dapat dihindarkannya. Lama itu jadi kaget juga melihat kegesitan yang dimiliki Sim Chie. Dia berseru besar, dan mengulurkan tangannya lagi, maksudnya ingin mencengkeram juga. Namun kali ini gerakan Yin itu sangat cepat sekali. Angin serangan itu sangat kuat. Berkesiuran tajam sekali, Sim Chie yang merasakan menyambarnya angin serangan itu, segera mengetahui, bahwa itulah serangan yang akan dapat menghancurkan tulatik diape dari korban serangan ini. Dia pun heran, lama ini tidak memiliki kepandayao yang rendah tenaga dalamnya sangat kuat, dia tampainya memiliki kepandayan yang terlatih baik. Dengan demikian Sim Chie tidak mau memandang ringan lagi padanya. Hanya saja, kali ini Sim Chie tidak menghindarkan diri. Ia mengagus dengan memiringkan pundaknya. Tubuh dia tetap legak dan kedua kakinya berdiri tegak. Waktu tangan si pendeta lewat di dekat pundaknya, hanya terpisah dua. Dim, Sim Chie menyempok dengan tangannya. Benturan yang terjadi itu demikian keras dan kuat, membuatnya lama jadi mendadak. Mengeluarkan suara seruan, dia merasakan tangannya kesemutan, sampai dia merasakan lengannya pegal linu, dia juga telah melompat setinggi setombak lebih, kaki kanannya ditendangkan ke muka Sim Chie, maksudnya di saat tangannya tengah kesemutan seperti itu, dia tak mau membiarkan Sim Chie menyerangnya terus. Tapi siapa tahu, justru dia menendang, dia mengalami hal yang lebih tak menyenangkan, karena waktu kakinya tengah menyarnbar, waktu itu Sim Chie belum menarik pulang tangannya maka dia membarengi dengan sebat sekali telah menangkap kaki pendekat tersebut, kemudian menghentaknya, sehingga tubuh lama itu terlempar ke udara, namun dia tidak berpoksai hanya tubuh Uya itu dalam keadaan tegak kaku. Kedua kakinya meluncur turun, dan ketika menginjak kantai, kantai itu telah hamblas. Rupanya pandeta dari Mongolia ini memang memiliki tenaga Iwakang yang kuat sekali, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya pada sepasang kakinya, sehingga kedua kakinya itu menginjak lantai, tubuhnya tak bergeming lagi, seperti juga kedua kakinya telah menjadi satu dengan lantai tidak bergoyang sedikitpun, tegak kaku seperti patung. Sin Chie tercekat hatinya. Itulah kekuatan Iwakang Yane mengagumkan, karena kedua kaki dari lama tersebut berhasil menginjak melesak lantai itu. Sedangkan Bin Giyokhoa kaget bukan main dia sampai bergidik. Dia merasa ngeri jika memikirkan betapa tadi dia telah coba-coba mendorong pendepak itu, jika si pendepak itu mempergunakan tangannya menyempek dan pada tangannya itu dikerahkan tenaga dalamnya, semuanya, niscaya akan membuat dia celaka. Bukankah tenaga dalam si lama itu bebat sekali? Sin Chie yang menyaksikan hal itu akhirnya tertawa Sam Hill berkata, hem, mari kita main-main beberapa jurus lagi Taisu. Tapi Ihama itu tidak menyahuti, dia mengangkat kakinya satu-satu. Lantai di mana tadi beradanya kedua kaki lama itu telah berlobang dalam sekali, sedalam lima dim lebih. Dan belum lagi lama itu menerima tantangan itu lama yang usianya lebih tua dari kawannya itu telah melompat ke depan Sin Chie, katanya Sani Hie F. RTR perlihatkan senyuman digin. Siawko, tampaknya kepandayamu boleh juga. Biarlah aku Cakalin yang meminta petunjukmu. Sambil berkata begitu, tanpa menantikan, jawabila dari Sin Chie, pendetat tersebut yang mengaku bernama Cakalin telah menggerakkan tangan kanannya. Dia bukan hendak mencengkeram, juga bukan menghantam dengan kepalan tangan, namun justru memergunakan jari telunjuknya untuk menotok dada Sin Chie. Sin Chie semula tak menganggap hebat totokan jari telunjuk Cakalin, dia telah menerpisnya dengan tangkisan yang biasa saja. Tapi begitu dia menangkis, jari telunjuk si pendeta seperti juga memiliki mata, telah melejit, dan dengan cepat terus juga menyambar ke arah dada Sin Chie. Terkejut juga Sin Chie memperoleh kenyataan seperti itu. Dia tak menangkis lagi, hanya menyedot hawa udara mengempiskan perutnya melesakan dada, dan kemudian mendoyongkan tubuhnya ke belakang sebanyak beberapa, Kembali Sin Chie harus terkejut. Tangan kanan dari Cakalin seperti juga bisa diulur pajang, melebih ukuran tangan manusia biasanya. Rupanya dia memiliki semacam ilmu yang bisa mengulur otot dan tulang, di mana jari telunjuknya itu tetap menyambar ke arah sasarannya di dada Sin Chie. Benar-benar keadaan ini tidak diduga oleh Sin Chie, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, dan cepat-cepat menyampok ke ia dengan tangan kanannya. Kembali Sin Chie gagal. Tangan Cakalin itu rupanya seperti belut, begitu tangan Sin Chie menyambar akan menyampok, tangan itu meluncur turun hingga sampokan Sin Chie mengenai tempat kosong, dan jari telunjuk pendeta itu meluncur terus, sehingga tinggal beberapa din saja dari dada Sin Chie, dan pemuda ini telah merasakan hawa panas yang meluncur keluar dan ujung jari pendeta itu. Tetapi sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan tinggi, Sin Chie tidak gugup. Dalam keadaan terdersak, cepat luar biasa Sin Chie memutar, dia jadi berdiri dengan kakinya yang kanan, hingga tubuhnya seperti tergantung dan kaki kirinya menyambar cepat sekali ke arah ketiak lama itu. Cakalin tidak menyangka lawannya dalam keadaan terdesak seperti itu tidak dapat merubah kedudukan tubuhnya demikian cepat, malah balas menyerang. Dia mengeluarkan seruan kaget, cepat-cepat menarik pulang tangannya dan menghindarkan tendangan kaki Sin Chie. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Sin Chie untuk bangun berdiri dengan kedua kakinya. Tapi belum lagi dia bisa menegur atau balas menyerang lagi. Cakalin telah menggerakkan tangan kirinya meluncur akan menotok dengan jari telunjuknya, disusul dengan tangan kanannya, yang juga ingin menotok, malah kedua tangan itu seperti bisa terjulur tebih panjang dari semestinya. Sin Chie kini telah mengetahui bahwa lama ini memiliki semacam ilmu yang aneh, di mana dia bisa mengulurkan tangannya lebih panjang beberapa dream dari ukuran, yang sesungguhnya, sehingga jika memang seorang launnya kurang waspada, tentu akan celaka di tangannya. Terlebih lagi, memang lama ini juga seperti memiliki semacam ilmu menotok yang dari telunjuk tangannya itu seperti juga keluar hawa yang panas dan tajam sekali. Waktu itu Sin Chie merasakan menyambarnya hawa panas yang berasal dari jari telunjuk Cakalin tersebut saling susul. Hawa panas dari telunjuk kiri menyambar belum lagi tiba, telah disusul dengan menyambarnya hawa panas dari telunjuk tangan kanannya si lama. Sin Chie mengempos semangatnya. Kini dia tak berusaha menangkis, sebab jika dia menangkis akan sebagai ilmu menotok lama itu merupakan ilmu menotok yang aneh dan tangannya bisa bergerak bagaikan selicin belut. Di saat itulah tampak tubuh Sin Chie berkelebat ke sana kemari. Dia memang mahir sekali dengan ilmu meringankan tubuh yang diwariskan box yang tojin, yaitu pek, pianku yeeng, dengan demikian bisa bergerak lincah, tubuhnya seperti bayangan saja, bergerak yang kemari dengan lincah dan ringan. Setiap gerakan tubuhnya itu pun disusul dan dibarengi dengan gerakan mengebu-gebu oleh kedua tangannya yang menyerang silih berganti, angin serangan Sin Chie pun tidak ringan karena telah berkesiuran kuat sekali. Dian tua berkelebat-kelebatnya tubuh Sin Chie, tampak Cakalin jadi penasaran. Ilmu menotok yang dipergunakan oleh Cakalin Semacarn Ilmu menotok yang berasal dari Mongolia, yang digabung dengan ilmu bermain gulat dari Persia. Jika dia menotok dan ditangkis dengan kekerasan, kian keras tenaga tangkisan itu, semakin licin tangannya itu bagaikan bola lemutotok Mongolia biasanya. Mengincar bagian yang bisa mematikan di anggota tubuh lawannya dengan totokan kuat, sehingga darah terhenti dan tersumbat dari peredarannya. Sedangkan ilmu sulap dari Persia yang digabung oleh lama pada ilmu menotoknya, juga memiliki keistimewaannya, yaitu mengelabdobi metode dari lawannya. Dengan demikian jika lawan melihat tangan lama itu menyambar ke kanan, sesungguhnya dia tengah menotok ke arah kiri. Dan jika lawannya menangkis, menyebahkan lawan itu menangkis tempat kosong. Telah beberapa tahun lama tersebut tidak pernah gagal dengan totokannya, selalu dia berhasil merubuhkan lawannya. Karena dengan mengelabui pandangan metode lawannya jelas akan tidak bisa mengetahui arah sasaran yang sebenarnya, sehingga lawan bisa dikelahubinya dan biasanya lama ini cekalin berhasil dengan totokannya itu. Siapa sekarang justru dia berhadapan dengan Sin Chie, si pemuda yang memiliki gintangnya yang istimewa yaitu Pek Pian Kue yang warisan dari Bok Siang Tojin. Dengan demikian, dia jadi tidak berdaya mendesak dengan totokan-totokannya yang luar biasa itu, karena tubuh Sin Chie seperti berubah menjadi puluhan orang yang mengelilinginya. Sekarang justru lama itu sendiri yang tidak mengetahui yang mana Sin Chie yang sesungguhnya yang harus ditotoknya, karena itu disebahkan gerakan dari Sin Chie yang memang benar-benar gesit sekali. Cekalin pernah berapa kali coba menotok juga ke arah lawannya, tetapi dia menotok angin malah Sin Chie tahu-tahu telah berada di belakangnya. Sekali ini pun Cekalin telah gagal dengan totokannya, dia menotok hanya bayangan Sin Chie belaka, sebab Sin Chie sendiri telah bergerak ke arah sampingnya. Waktu lama tengah menotok, justru Sin Chie membarengi menghantam punggung se-lama dengan telapak tangannya. Dia pun memukul dengan tenaga yang kuat sekali. Buk telah punggung oksi pendekta telah dapat dihantamnya, tapi pendekta itu tidak bergeming sama sekati, malah yang mengejutkan Sin Chie, dia seperti menghantam gumpalan batu yang keras dan licin, saking licinnya telapak tangan Sin Chie sendiri sampai melesat dan melejit. Cekalin sendiri telah tertawa mengejek, tanpa memutar tubuhnya dia telah mengayun tangannya ke arah belakang dengan jari telunjuk teracung, gerakannya itu cepat sekali, di saat Sin Chie belum berhasil menarik pulang tangannya. Bin Giokhoa yang menyaksikan itu menjerit tertahan, dia khawatirkan keselamatan Sin Chie. Nah ini Sin Chie dapat bergerak cepat sekali, tubuhnya pun telah berputar setengah tombak, dengan begitu tangan Cekalin jatuh di tempat kosong. Dan Sin Chie juga tidak diam, karena berbareng dengan gerakan tubuhnya, tangan kanan Sin Chie juga telah bergerak, dia mencengkeram pergelangan tangan Cekalin, lalu menariknya dengan kuat. Dan di saat tubuh Cekalin tengah terbetot maju, tangan kiri Sin Chie bergerak nyelonong masuk menghantam dada lama tersebut. Terdengar suara buk yang nyaring sekali. Kali ini tubuh Cekalin jadi terhuyung mundur sampai dua langkah. Berhasilnya Sin Chie dengan pukulannya kali ini, karena dia memukulnya dengan tiba-tiba sekali, di samping itu dia juga telah mempergunakan iwakang yang kuat sekali. Dan Cekalin waktu itu juga tak bersiap siaga. Jika tadi punggungnya hain dan keras tak berhasil dihantam oleh Sin Chie, hal itu disebahkan dia telah mengerahkan tenaga dalamnya melindungi punggungnya. Karena itu, sekarang dia belum lagi sempat untuk lagi melindungi. Dadanya, serangan Sin Chie telah tiba. Dengan begitu dia kena dihajar telak sekali. Muka Cekalin berubah merah padam. Dia melangkah menghaimpiti Sin Chie dengan sorot metu yang tajam. Sedangkan kedua tangannya, dipentangkan. Sin Chie melihar lawannya hanya mundur beberapa langkah dan kini telah maju lagi, secepat kilat dia membarangi dengan hantamannya lagi tanpa menanti Cekalin menyerangnya. Telapak tangan Sin Chie meluncur menimbulkan angin yang berkesiuran sangat kuat sekali. Dan di waktu itu dengan gerakan yang sangat cepat bagaikan secekor ular, tangan itu menyelusup akan menghantam lagi dada Cekalin. Namun Cekalin waktu itu telah mengerahkan tangannya jika semula dia mementang kedua tangannya, sekarang dia merangkapkan tangannya sehingga tangan Sin Chie seperi juga dijekpit oleh kedua tangannya. Waktu kedua tangan Cekalin menyambar dekat tangannya, Sin Chie merasakan angin sambaran serangan itu sangat tajam sekali. Dia tahu bahwa Cekalin menyerangnya dengan mempergunakan kekuatan yang bisa meremukan tulang tangannya. Segetah juga Sin Chie menarik pulang tangannya tapi dia bukan untuk berdiam diri saja, karena dia pun cepat luar biasa menendang dengan kaki kanannya ke arah lutut lama. Tendangan itu mengenai tepat sekali pada jalan darah wall yang hiatnya, seketika si lama merasakan kakinya lemas, lenyap tenaganya, tegempur kuda-kuda nyada, tanpa diinginkannya, segera dia bertekuk lutut di hadapan Sin Chie. Namun pengaruh totokan dengan tendangan kaki ini tidak berpergaruh terlalu lama. Waktu Sin Chie menghampiri. Lama itu dengan gesit telah melompat berdiri dan menubruk ke arah Sin Chie. Rupanya karena dia memiliki ilmu gulat Persia, dia bisa membuka jalan darahnya sendiri. Dia bisa membuka totokan itu dengan merubah letak jalan darahnya. Dan begitu tertotok segera dia terbebas kembali, sehingga dia bisa membarungi untuk menubruk Sin Chie. Hati Sin Chie tercekat. Dia mengeluarkan seruan perlahan, tangannya menyampok. Cakalin kali ini menubruk tanpa memperdulikan lagi sampokan tangan Sin Chie, dan mengenai tuunya dan memperdengarkan suara buk-buk. Dua kali disusul kemudian dengan tangan Cakali bekerja cepat sekali, mana berhasil mencengkeram pundak Sin Chie dengan kedua tangannya. Cikraman ini bukan perlateran, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa di mana kesepuluh jari tangan Cakalin seperti berubah jadi jepit besi yang kuat sekali, seakan ingin meremukan tulang pria P. Sin Chie. Tetapi Sin Chie juga tidak mau membiarkan dirinya dicengkeram terus seperti itu. Waktu Cakalin mengerahkan tenaganya untuk meremas. Sin Chie mengerahkan iwakang di pundaknya, dan pundaknya itu jadi keras dan licin. Waktu Cakalin mencengkeramnya, jari tangannya melejik dan gagal mencengkeram. Cakalin terkeiut. Dia mengulangi mencengkeram pelanda Siu Chie. Sin Chie waktu itu bergerak cepat sekali tidak membuang-buang. Waktu lagi dia bergerak lincah, dan tangan kanannya diulurkan melintang untuk menghadapi kedua tangan Cakalin yang ingin mencengkerarnya, sedangkan tangannya yang kiri menyambar akan menotok biji matu Cakalin. Untuk kesetian kalinya Cakalin terkejut. Dia mengeluarkan jeritan perlahan, dan melompat mundur tergesa-gesa. Dengan demikian serangan Sin Chie jatuh di tempat kosong, mereka berdiri berhadapan. Cakalin tak segera menyerar lagi, karena tahu waktu itu dalam keadaan demikian dia menyerang lagi, niscaya dirinya akan bahaya sebab dirinya belum siap-siap, dan napasnya masih memburu, sebab tadi dia menegunakan tenaga yang berlebihan. Sedangkan Sin Chie sendiri melihat biarpun kepandaian lama ini masih berada beberapa tingkat di bawahnya, namun imunya sangat aneh. Disebahkan itulah dia tak berani sembarangan membuka serergan, hanya mengawasi serangan Cakalin berikutnya. Lama yang seorangnya lagi, yang berusia lebih muda, telah menghampiri Cakalin. Katanya dergan suara yang berang, biarlah huku yang menghadapinya. Tapi Cakatin menggeleng. Yang indiamon kal cegap Cakalin. Ia memiliki kepandaian tinggi sekali. Tapi aku ingin mencobanya sehut lama yang seorang lain. Aku ingin tahu kepandaiannya. Setelah berkata begitu Yaman Kol melangkah mendakati pada Sin Chie, wajahnya bengis sambil menggerakkan kedua tangannya untuk menyerang. Bin Giyokoa yang menyaksikan ini jadi memandang dengan berkhawatir. Memang dilihatnya Hahwa Sin Chie memiliki kepandaian yang tinggi sekali, dan Cakalin pun masih berada di bawahnya. Namun toh tetap saja gadis berkhawatir. Yaman Kol nampaknya menyerangnya tidak tanggung-tanggung, lama Mongolia ini menyerang dengan mempergunakan seluruh tenaga dalamnya. Angin serangan itu berkesiuran menyambar Sin Chie. Sin Chie mengetahui bahwa kepandaian Yamo Akal masih berada di bawah kepandaian Cakalin terutama buat tenaga dalam mereka. Namu Usin Daetel mandang remeh, itulah disebahkan memang ilmu kedua. Lama ini yang aneh dan gerakannya yang sut diterka di samping memiliki semacam ilmu kebal. Kedua tangan Sin Chie pun bergerak menyambuti cepat sekali. Dimana dia menangkis kuat sekali. Keras melawan keras. Ini dilakukan Sin Chie karena ia ingin mengetahuinya sampai berapa tinggi tenaga dalam yang dimiliki lama tersebut. Benturan yang terjadi itu sangat kuat sekali, dan suara benturan itu menggelegar bagaikan menggetarkan ruangan tersebut. Bin Giokhoa yang menyaksikan ini telah memandang dengan sepasang metu yang terbuka lebar-lebar. Dia berdetak jantungnya, karena merasakan getaran tersebut. Diam-diam dia juga berkhawatir sekali buat Sin Chie. Dia pikir jika memang Sin Chie dilawan secara begiliran oleh kedua lama itu, walaupun kepandayan Sin Chie berada di atas kedua lama tersebut, namun toh hal akhirnya Sin Chie akan kehabisan tenaga. Bin Giokhoa bersiap-siap, jika memang diperlukan, dia akan segera menerjang ke tengah gelanggang untuk membantui Sin Chie. Walaupun kepandayan Ria belum begitu berarti, namun sedikitnya bisa membantu Sin Chie. Sedangkan lama yang seorang itu, yang bernama Yamon Kal, sewaktu tangannya tadi saling bentur dengan tangan Sin Chie, merasakan jari-jari tangannya kesemutan dan juga pergelanan tangannya ngilu sakit, karena kerasnya benturan yang terjadi. Dengan demikian tampak lama ini telah melompat mundur. Namun Yamon Kal memang memiliki perangai yang lebih keras dibandingkan dengan Cakalin karena itu begitu dia berhasil menenangkan goncangan hatinya dia melompat maju dan menyerang lagi. Melihat itu, Sin Chie tidak berayal berkelit dia tak menyambuti seperti tadi untuk menangkis dengan mempergunakan kekerasan. Di waktu itulah, di saat pukulan lawannya menyambar lewat di sampingnya, dengan cepat Sin Chie mengempos semangatnya dan dia telah balas menyerang. Yamon Kal boleh gagah, dia boleh memiliki ilmu kebal, namun menghadapi pukulan Sin Chie seperti itu dia tak berani berayal, cepat-cepat berkelit menyampok dengan ujung jubahnya. Dan sampokan itu berhasil untuk menepiskan pukulan Sin Chie ke arah lain. Di samping itu Yamon Kal juga ingin membarengi dengan melilit tangan Sin Chie dengan ujung jubahnya itu. Tapi Sin Chie dapat bergerak lincah sekali. Dia mahir sekali pek, pelan kuyeeng, dengan demikian gerakan tubuh haya benar-benar cepat setan. Balung lagi ujung jubah Yamon Kal sempat melilit tangannya, dia tetah melompat berada di belakang lama itu, dia menepuk tangan kanannya pada pundak si lama. Tepukan hanya biasa saja tenaga yang dipergunakannya juga tidak terlilu kuat. Justru dengan menepuk itu, di mana Sin Chie mencepuk dengan tenaga yang tidak begitu kuat dan tidak menimbulkan sambaran angin yang keras, membuat lama itu tidak bisa mengetahui dengan cepat datangnya tepukan itu. Di saat telapak tangan Sin Chie telah menempel di punggung lama itu barulah mengempos semangat dan tenaga dalamnya ke telapak tangannya, dan mengenai pundak Yamon Kal dengan keras sekali. Lama itu mengeluarkan jeritan tertahan, berbareng dengan itu pun membuka mulutnya memuntahkan darah segar, tubuhnya telah terhuyung beberapa langkah ke depan. Sin Chie tertawa dengan sikap yang sabar, Sudahlah, mari kita menyudahi pertempuran yang tak ada artinya ini. Cakalin waktu itu melompat ke dekat Yamon Kal, dia melihat muka Yamon Kal begitu pucat pias. Tanyanya dengan suara yang mengandung kekhawatiran. Apakah engkau tidak apa-apa? Yamon Kal menggeleuk. Tidak, sahutnya. Tapi baru dia menyahut begitu, kembali dia memuntahkan darah segar. Cakalin telah menoleh kepada Sin Chie, matanya memancarkan sinar yang tajam. Dia telah menegulnya, Baiklah kali ini aku tak bisa membuang waktu lagi, sebab adik seperguruanku ini telah dirubuhkan di tangan Yu dan dia terluka berat. Dia perlu memperoleh pengobatan sekarang kau beritahukan namamu nanti aku akan mengunjungimu untuk meminta pengajaran lagi tanda seru. Sin Chie tersenyum menyahut, Xiao Tei Si Wan dan bernama Sin Chie tanda seru dan setelah berkata begitu, Sin Chie melangkah tiga tindak menghampiri, dia menyambungi lagi perkataannya tersebut. Tapi, ku kira kalian jungan tergesa-gesa berlalu, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan pada kalian. Muka Cakalin berebak. Hem, jadi dalam keadaan seperti ini kau masih ingin mempersulit kami tegungnya dengan suara yang mengandung kegusaran dan tidak senang. Bukan itu maksudku menyahuti Sin Chie tapi ada sesuatu yang Xiao Tei ingin bicarakan bersama Tai Su berdua. Mengenai luka adik seperguruanmu itu, inilah tidak terlalu berbahaya, dan aku pun memiliki obat yang mujarab, yang bisa menyembuhkan lukanya itu. Jika memang Tai Su tidak berkeberatan, bersedia memberi satu atau dua butir obatku itu tanda seru. Obat yang mujarab menyembuhkan luka adik seperguruanku ini. Karena adik seperguruanku ini telah rubuh dan terluka di tanganmu, karena budi kebaikan ini tidak akan kami lupakan begitu saja. Kelak kami akan mencarimu. Tunggu dulu Tai Su panggil Sin Chie sewaktu melihat Cakalin telah memutar tubuhnya, dia bermaksud akan memayang adik seperguruannya itu, Yang monkil, untuk Cakalin menahan langkah kainya, dia menoleh lagi pada Sin Chie, lalu katanya dengan murka. Apa yang kau inginkan lagi? Atau memang kau menghendaki aku pun mengadu jiwa denganmu? Dia setelah berkata begitu, Cakalin justru menghampiri Sin Chie. Tampaknya dia bersiap-siap hendak menyerang guna mengadu jiwa. Sin Chie tersenyum, sikapnya sabar dia telah berkata, Tai Su jangan salah paham, sesungguhnya Xiao Tei hanya ingin tanya sesuatu, yaitu tentang kunjungan Tai Su ke Tionggoan ini. Kenapa tanya lama itu bengis? Tentunya Tai Su berkunjung ke Tionggoan bukan ingin menyiarkan agama kalian, tentu mengandung maksud-maksud tertentu. Bukan begitu? Cakalin tidak segera menyahuti diadra mengawis, saja, sampai akhirnya dia berkata lagi, Benar, memang kami tengah mencari seseorang. Tanda petik. Jika Xiao boleh mengetabuinya siapakah tengah Tai Su cari tanya Sin Chie. Cakalin tidak segera menyahuti. Dia menatap bengis sekali pada Sin Chie, sampai akhirnya dia bilang juga, Apakah aku perlu menjawab pertanyaanmu itu? Tidak dipaksakan, Xiao Tei mana berani dan memaksa Tai Su memberikan keterangan, tetapi jika memang Tai Su tidak keberatan. Xiao Tei ingin mengetahui siapakah orang yang tengah dicari oleh Tai Su dan siapa tahu kalau-kalau memang Xiao Tei juga mengenal orang itu sehingga membantu Tai Su? Larna itu tersenyum mengejek dia telah berkata dengan tawar. Hem, kau ingin mengetahui orang yang tengah ku cari itu? Baiklah, dengarlah baik hai, aku tengah mencari orang shibak dia bernama Jin Cheng. Muka Sin Chie berubah. Apa tanyanya? Lama itu mengawasi tajam pada Sin Chie. Apakah kau kenal dengannya tanyanya? Sin Chie mengawasi Chakalin, kemudian Yamon Kal yang waktu itu juga tengah mendelik. Ada urusan apakah Tai Su berdua mencari orang shibak itu tanyanya kemudian. Chakalin melirik pada Yamon Kal, kemudian baru dia menyahutinya, Karni ingin meminta sesuatu padanya. Apakah Xiao Tei boleh mengetahui tanya Sin Chie lagi? Kau terlalu cerwet kami telah memberitahukan siapa yang kami cari. Sekarang begini saja, kau bisa memberitahukan. Dimana adanya orang shibak itu pada kami atau tidak? Jika memang tidak kami akan mencarinya sendiri. Sin Chie tersenyum. Sabar katanya jangan Tai Su kesusu seperti itu. Atau memang kau menghendaki kami mengadu jiwa dengan kau tanya Chakalin. Sabar tanda seru sebenarnya, ada urusan apa Tai Su berdua mencari orang shibak itu Sin Chie mengulangi lagi pertanyaannya. Chakalin ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia berkata lagi. Kami sebenarnya telah menerima perintah dan Karni kami agar meminta sesuatu dari orang shibak ini. Kalian mempahkan utusan Karni menguliatannya Sin Chie menegaskan. Ia menganggup Chakalin. Jika memang engkau kenal. Gelagat dan Tau Selatan cepat kau memberi hormat kepada kami untuk minta maaf kepada kami, karena tidak lama lagi Karni kami yang agung akan segera berkuasa di daratan Tionggoan ini. Mendadak Sin Chie jadi gusar tanpa menyahuti. Dia telah menggerakkan tangan kanannya, dia menyempok dengan kuat sekali ke arah Chakalin. Chakalin segera merasakan dadanya jadi sesak seperti diterjang oleh sesuatu yang kuat. Walaupun Chakalin telah mengempos dan semangat tenaganya, poh dia masih terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang mukanya berubah pucat. Masih untung dia bisa memunahkan sebagian tenaga serangan dari Sin Chie, sehingga tak perlu dia sampai terguling. Dengan murkaca Chakalin telah berseru. Kau, kau. Sin Chie telah mengawasi dengan bengis. Kini tampak pemuda itu marah sekali, dia pun berkata dengan suara yang nyaring. Hem, ternyata kalian berdua merupakan dua orang pendeta yang busuk dan ingin merusak ketenteraman negara kami dan tanpa mengatakan suatu apapun lagi, kedua tangan Sin Chie bergerak-gerak. Kali ini dia menyerang tak tanggung. Tanggung. Jika tadi dia turun tangan setengah hati, karena ia khawatir bahwa kedua lama itu hanya merupakan dua orang lama biasa, yang tak ada sangkut lautnya dengan rencana penyerbuan orang-orang Mongolia ke daratan Cionggoan. Tapi justru sekarang dia telah mendengar sendiri dari mulut Chakalin bahwa kedua lama ini justru merupakan utusan dan halnya dengan demikian telah membuat Sin Chie jadi sangat gusar. Chakalin siap dengan tenaga dalamnya yang telah disalurkan pada kedua tangannya, dia mengempos semangatnya, di mana waktu melihat Sin Chie menyerang lagi, segera dia menangkis sambil balas menyerang. Tapi Sin Chie menyerang dengan cepat dan gesit sekali, dia telah menyerang dengan beruntun, dan setiap kali serangannya akan ditangkis dia tentu menarik pulang tangannya itu membatalkan serangannya tersehut, sehingga Chakalin berulang kali gagal untuk menangkis serangan yang dilakukan Sin Chie. Tapi justru Sin Chie masih terus juga mendesaknya beruntun dengan gerakan yang benar-benar membingungkan Chakalin. Sedangkan Yamon Kal, walaupun telah memuntahkan darah segar beberapa kali, dia masih cukup tangguh, melihat Chakalin diserang dan didesak begitu rupa oleh Sin Chie, dia tak mau berdiam diri saja cepat-cepat dia telah menerjang pada Sin Chie. Kedua tangannya menyerang ke arah punggung dan pinggang Sin Chie. Sin Chie yang telah diliputi kegusaran, tak membiarkan begitu saja Yamon Kal menyerang dirinya, dengan cepat dia telah menangkis tangan kanan Yamon Kal, lalu dia pun telah menyerang lagi dengan tangannya yang lain ke arah dada silama. Dengan memperdengarkan suara bruk yang nyaring sekali, tampak tubuh Yamon Kal terpental dengan keras sejauh tiga tombak. Chakalin yang menyaksikan ini terkejut sekali. Dia mengeluarkan bentakan bengis, berbareng dengan mana dia telah melompat menerkam pada Sin Chie. Kedua tangannya digerakkan dengan cepat dia bermaksud mencengkram Sin Chie. Serangan yang dilakukannya itu untuk mencegah Sin Chie agar tak mendesak Yamon Kal. Tapi Chakalin justru kecele, dia mencengkram tempat kosong, karena Sin Chie berhasil untuk mengelakkan diri dari kedua tangannya. Malah Sin Chie membarengi menyerang. Kedua tangannya bergerak-gerak dengan beberapa jurus bahaya, tubuhnya bagaikan terbang ke sana kemari dengan gesit, karena dia telah mempergunakan pepian kuiheng, di mana tubuhnya benar-benar bagaikan setan saja telah melayang ke sana kemari di sekitar tubuh Chakalin. Sin Chie telah berseru nyaring, tahu-tahu tangan kanannya telah melayang dengan gerakan mengacok. Dia memperaunakan telapak tangannya yang dimiringkan, dia membacok mempergunakan telapak tangannya tersebut. Dan buat orang biasa membacok seperti itu biasa saja. Tapi untuk Sin Chie, justru itu merupakan serangan yang bisa mematahkan tulang dan meremukan tubuh lawannya. Chakalin sendiri tidak berani merayal, segera dia melompat muudur. Tapi terlambat. Buk tanda seru batang lehernya telah kena dihajar telap sekali oleh tepian tangan Sin Chie, sampai dia mengeluarkan suara jeritan kesakitan, dan tubuhnya terhuyung mundur lalu dia pun telah memuntahkan darah segar. Masih untung Saki Chakalin sempat untuk mengerahkan tenaga dalamnya pada lehernya, sehingga tidak sampai tulang lehernya itu remuk atau patah. Yamon Kal yang menyaksikan apa yang dialami Chakalin, cepat-cepat menerjang sambil menyerang menggunakan kedua tangannya. Gerakannya mengandung hawa maut, karena dia hendak mengadu jiwa dengan Sin Chie. Yamon Kal tahu bahwa dia bukan tandingan Sin Chie, namun justru dah menyaksikan Chakalin yang tengah terancam bahaya, dia jadi nekat dan bermaksud ingin mengasuh jiwa. Bersamaan dengan itu, Sin Chie juga tengah melompat ke arah Chakalin, dia bermaksud mencikuk lama yang seorang ini. Waktu Sin Chie merasakan dari arah belakangnya menyambar angin serangan, dan dia juga mendengar Bin Giyokhoa menjerit. Awas di belakang tanpa menoleh lagi, Sin Chie menyampok menggunakan tangan kirinya. Di saat menyampok seperti itu, tangan kanannya telah bergerak terus akan mencengkeram punggung Chakalin. Dan ketika tangan kirinya itu membentur tangan Yamon Kal, tangan kanan Sin Chie berhasil menekkeram baju di punggung Chakalin. Memang waktu itu, Chakalin sudah tidak berdaya untuk berkelit lagi. Tanpa membuang waktu, Sin Chie menghentak tangankannya, tubuh Chakalin tertarik dengan kuat sekali, tubuhnya itu melayang ke tengah udara dan terbanting di lantai. Sedangkan Yamon Kal yang terhuyung akibat sampokan tangan kiri Sin Chie telah diserangnya lagi dengan kaki kanannya. Gerakan Sin Chie cepat sekali, sukar diikuti oleh mati manusia biasa, dan dalam waktu singkat, dia telah berhasil merubuhkan kedua lawannya dengan cepat sekali, karena Yamon Kal telah tertendang terpental bergulingan di lantai. Sin Chie tidak menyerang lebih jauh lagi, dia berdiri mengawasi dengan tajam, dan katanya tugas apa yang kalian terima dari kawan kalian? Yamon Kal dan Chakalin waktu itu tengah merayap bangun muka mereka pucat. Tampaknya mereka telah terluka parah, karena mereka meringis menahan sakit yang tidak ringan. Melihat kedua lama itu berdiam Sin Chie membentak bengis lagi. Cepat kalian katakan, tugas apa yang kalian terima dari kawan kalian untuk menyelingap masuk ke daratan Tionggoan ini? Chakalin meringis lagi, dan akhirnya dia berkata dengan suara yang tidak begitu keras, kami hanya diperintah untuk mencari orang Sibok itu. Tadi kau mengatakan kawan kalian perintahkan kalian mencari Bok Jin Cheng untuk meminta sesuatu. Katakan, sesuatu itu apa yang kalian inginkan. Kami diperintahkan untuk meminta kesediaan Bok Jin Cheng agar mau membantu dari dalam atas kedatangan bala tentara Mongolia, di mana Bok Jin Cheng dapat memimpin sahabat-sahabatnya untuk menyambut kami. Oh kalian terlalu memandang rendah pada Bok Tai Bia berseru Sin Chie Gusar. Kemudian Sin Chie telan bergerak dengan lincah, kedua tangan dan sepasang kakinya telah bergerak menghantam dan menendang, sehingga Yamon Kau dan Chakalin terpental bergulingan. Kedua lama itu rupanya tahu bahwa mereka tentu akan menderita lebih jauh jika mereka tidak cepat-cepat menyingkirkan diri. Karena itu, setelah mereka dibuat dua kali terguling-guling oleh Sin Chie, di saat itu mereka dengan tidak berjanji lebih dulu, telah berbareng melompat untuk melarikan diri. Tapi Sin Chie tidak men melepaskan mereka begitu saja. WSK, U kedua lama itu hendak lari, kedua tangan Sin Chie menghantam punggung mereka. Kedua lama itu terpelanting. Terjerambak bergulingan sampai di luar rumah penginapan itu. Sin Chie pun tidak bergerak sampai di situ saja, dia telah merogok saku kedua lama itu. Gerakan yang dilakukan Sin Chie sangat cepat sekali, kedua larna itu sama sekali tidak menyadarinya bahwa saku mereka telah dibersihkan oleh Sin Chie. Sin Chie setelah berhasil membersihkan isi kedua saku lama tersebut, dia cepat-cepat melompat ke samping berdiri dengan bertolak pinggang, katanya, jika kalian masih berani berkeliaran di daratan Tionggoan, hem, jika aku bertemu dengan kalian lagi di saat itu juga aku tidak akan segan-segan membutuh kalian. Cepat kalian kembali ke Mongolia, atau memang kalian akan mengalami penderitaan yang lebih hebat di Tionggoan ini. Sampaikan pada kon kalian, bahwa para enghiong di daratan Tionggoan bukan sebangsa manusia rendah dan busuk yang mau berpihak pada negeri luar guna mencelakai negeri sendiri. Keda lama itu yang menyadari bahwa mereka memang bukan tandingan Sin Chie. Mereka merangkak bangun dan berlari secepat-cepatnya tanpa menoleh lagi. Sin Chie menghela nafas dan kembali ke ruang makan dari rumah penginapan itu. Sedangkan para tamu yang sempat menyaksikan kegagahan Sin Chie telah memandang kagum. Begitu pula dengan pelayan dan kuasa rumah penginapan itu. Mereka berdiri dengan kagum, tapi mereka tak berani menghampiri Sin Chie untuk memujinya. Waktu itu mereka hanya mengawasi saja. Sedangkan Bin Giyokhoa telah menghampiri Sin Chie, tanyanya. Apakah Wan Inkong tak cedera apa-apa? Sin Chie menggeleng tersenyum. Mereka berdua merupain kaki tangan dari Kaun Mongolia, dan mereka datang ingin mencari guruku. Hem, mereka menganggap rendah pada guruku di mana mereka memiliki pendapat bahwa guruku itu akan bersecia membantumu seluar untuk mencelakai negeri sendiri. Untung saja mereka berdua hanya bertemu denganku. Coba jika memang mereka bertemu dengan guruku tentu mereka akan dihajar habis-habisan. Bin Giyokhoa tersenyum, Wan Inkong memiliki kepau dayan yang benar-benar luar biasa lihainya, dan mengagumkan. Tadi Siow Moai telah melihatnya, betapa kepandayan kedua lama itu sebenarnya mendingan, namun dengan seorang diri Wan Inkong telah berhasil menghajar berulang kali, sampai akhirnya dengan ketakutan mereka telah angkat kaki untuk melarikan diri. Sin Chie cepat-cepat berkata rendah dan setelah bercakap-cakap sekian lama, akhirnya Bin Giyokhoa kembali ke kamarnya. Dia membereskan barang-barangnya karena dia ingin pergi karena ia ingin mencari jejak Bin Chuhhoa, pamannya itu. Sin Chie sendiri telah bersiap-siap kembali ke Hel yang guna memberitahukan kepada orang-orang gagah di sana bahwa memang kan dari Mongolia itu tengah mempersiapkan penyerbuan ke daratan Tionggoan, dimana kan Mongolia tersebut ingin mencaplok Tionggoan. Walampun Sin Chie kini kurang menyukai Giamong, tapi untuk membela orang Mongolia dan membantu menghancurkan Giamong, itulah sama juga dengan membawa harimau ke rumah sendiri. Tidak mengherankan tadi Sin Chie begitu gusar waktu mendengar kedua lama itu bermaksud mencari Bok Jin Cheng, gurunya. Dengan demikian Sin Chie beranggapan kalau kedua lama itu dan kan mereka memang memandang terlalu rendah kepada Bok Jin Cheng gurunya. Itutah yang membuatnya jadi marah dan menghajar kedua lama itu dengan keras. Sedangkan Bin Giyokhoa tak lama kemudian telah selesai merapikan barang-barangnya itu mereka berdua telah berangkat meninggalkan rumah penginapan itu dan setelah sampai di intu kota barulah mereka berpisah. Bin Giyokhoa mengambil arah ke utara sedangkan Sin Chie menuju arah selatan untuk kembali ke Helam. Oh, di kaki gunung Lungsan yang memiliki mandangan yang cukup indah dengan sinar matahari senja tengah menyelimuti sekitar tempat itu, yang semarak dengan pohon-pohon bunga yang beraneka warna, tampak dua orang yang tengah berlari-lari dengan gesit sekali. Ketika sampai di depan hutan kecil yang memiliki pohon-pohon yang tak berbegitu lebat tumbuhnya, kedua orang itu telah berhenti untuk beristirahat. Mereka merupakan dua orang lama dan tak lain dari Yamon Kaldap Cakkalin. Rupanya kedua lama itu setelah dihajar babak belur oleh Sin Chie mereka melarikan diri dengan cepat. Mereka meninggalkan kota itu dan waktu merasa telah cukup jauh mereka meninggalkan tempat itu, mereka pun berhenti di tegalan rumput yang tumbuh agak tinggi. Mereka duduk bersila untuk mengatur pernafasan, guna memulihkan tenaga mereka. Setelah bersema di satu jam lebih, akhirnya Cakkalin melompat bangun. Yamon Kaldap, katanya kemudian kita harus membalas sakit hati ini. Yamon Kaldap waktu itu juga telah selesai semadinya, dia mengangguk. Ya, walaupun bagaimana penasaran kita ini harus dibayar lunas oleh orang Siwan itu, menyahuti dia. Kemudian dia merogoh jubahnya untuk mengambil lobat lukanya. Tapi Yamon Kaldap jadi berdiri pucat dengan tangan masih berada di dalam saku jubahnya.